hai oke bro baik oke di channel saya bro merpati vlog bro di video kali ini saya akan apa review gimana caranya menjodohkan merpati secara cepat bro ini tadi saya udah dapat pertinanya nih dari temennya blog pacakan nih masih big juga nyadarinya cuman udah pudar warnanya bro ini saya dapat dari temennya bro pacakan kalau untuk Rabanne pegangannya enaknya bro biarannya juga ada ini betinanya warna metris ya bro warna metris nih masih big bisa kalian lihat juga masih big sisa 41234 nih bro sisa empat nih yang limanya lagi mau nunggu ya bro lagi mau nunggu nih dari awal sih kata temen saya nih dari V itu belum pernah di jodohin bro sekarang itu nah saya tadi udah ambil masa yang udah bikin videonya sayangnya bro nah ini saya mau jodohin sama yang Megan bro Megan Batak dan batik ini juga udah udah lama ngepujang ya bro udah ada satu mingguan satu mingguan kita pisah udah lenjai sih harusnya udah bekur sih tuh tuh masih galak bro cuman ceweknya selenjai banget sih sedang melihat tadi di kandangnya mana di berkurin ngosor-ngosir bro untuk larasi sisa empat ya lumayan lah bro cuman masih kecil banget ya masih fiik banget jika kalian semua merasa kesulitan gitu bro jodohan burung apalagi burung-burung yang pertelan ya Bro misalnya eh kalian punya burung giring terus kecil untuk ganti ceweknya Bro kadang sih untuk yang pemula samalah seperti saya saya juga pernah kebingungan bro gitu saya pernah metal cewek ganti ceweknya tuh selama banget gitu jodohnya malah sampai di patokin untuk nggak judul jodoh jadi untuk saran saya sih disendirin dulu bro disendirin dulu jantan dan betinanya ini setiap hari lah tiga hari kalau ini sudah lama banget seminggu nih harusnya cepet jodohnya Megan sayang nih nanti ceweknya juga bahkan udah renceng udah gitu belum pernah digodohin yang bro harusnya sih mau apa langsung jodoh nih bro harusnya jadi kalian semua bisa mengikuti cara saya lah gitu jadi kalau misalnya burung berarti kalian tuh digodohin masih galak atau masih tarung di kandang itu bro kemendingan dipisah aja bro dipisah dulu sendiri sampai satu minggu lebih baik lagi kalau misalnya itu gampang di jodohnya bro gitu kalau misalnya kalian langsung masukin itu bro berantem masukin paksa kasihan juga bertinanya gitu bro bisa tarung di dalam kandang bisa mati juga bro resikonya bisa mati jadi mendingan kalian bisa dulu selama satu minggu bro sama kayak saya nih kalau ini sih enggak begitu galak lah kayaknya sih mau nih lakianya ngeliatnya jadi itu tips dari saya lah bro semoga bermanfaat sekali saya mau review nih apa jodoh apa enggak nih ini bro burungnya oke kita langsung masukin aja oke burungnya bro langsung giring nih bro kayaknya giring nih bro kayaknya giring nih bro langsung giring kayaknya nih bro tuh 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 karena mungkin udah lama di sendirin bro ini giring sih bro bukan galak ini kalau galak beda coba kita masukin dulu kita lihat udah lalu udah lihat kan ini kayaknya sih giring loh posisinya malem jadi kita pengen tes nggak bisa tadi siang saya pengen tes hujan muda dari pagi sampai sore di gelduk punya hujan apanya ngempan saya bikin videonya sih jim-jiman ibu jodohnya sudah jodoh gue kita pindahin ke kandangnya aja bro biar gimana gitu kalau di kandang kalau disini kayaknya nggak mau bokor bro kita taruh coba pindahin kandang aja ya nah nih bro kita udah di kandang itu burung banget Coba kita langsung pindahin aja oke ke kandang aneh bro gato di kandang baru mau bukur ya bro kalau kita lihat jodoh apa enggak nih sudah bukur banget bro udah mantep banget cuma kita lihat dulu ceweknya maungan kita buku-bukurin dulu biar nggak dipatokin nanti berancangnya 20 banget nih ini saya belum review burungan sih bulan tigit pas giling aja kita TV Oke ini sih dari temen juga kata CC nya lumayan loh kalau udah gilin coba kita lihat bener nggak juga katanya CC nya lumayan ini kita langsung coba masukin aja boleh Oke tuh kalau ada galak ya tuh masih agak galak ya gua gua kita harus tuh tuh pecinanya udah ngepak ngepak itu tuh bro bener bro jelenge banget ini sih udah 70% jodoh nih bro soalnya emang udah lama disendirin burung ceweknya malah di langsung mengajaknya di dalam luas babam2 pria buang2 pria buang2 pria buang2 pria buang2 pria buang2 pria buang2 liat banget uang masih pikir tuh dan dia masukkan tuh uangnya udah ngop udah nganggup-nganggup namanya sayap dan mau kasih jodoh nih nanti tinggal kita tes dong pas kiri pokoknya jangan lupa di like comment and subscribe bro oke salam hobi mempat indonesia bro